Village Hotel Changi Ubin Adventure membawa saya berpetualang ke sisi lain Singapura. Sebuah perjalanan menyeberangi pulau di timur laut Singapura yang dikenal dengan nama Pulau Ubin. Tidak sampai 15 menit, perahu atau bambut yang saya tumpangi pun berlapu juga di dermaga Pulau Ubin. Nah seluruh akhirnya saya udah sampai nih di Pulau Ubin, sekarang saya pengen langsung eksplor ada apa sih di dalam sini. Jadi mendingan kita sekarang langsung keliling-keliling yang ada di sini. Kesan pertama di sini cukup membuat saya lupa bahwa saya sedang berada di Singapura. Karena suasana perkampungan yang tenang di Pulau Ubin dan rumah panggung sederhananya yang begitu jauh berbeda dari kesan metropolis Orchard Road dan hirup pikuk di pusat kota Singapura lainnya. Pada perjalanan saya kali ini, saya ditemani oleh seorang tour guide yang sangat mengenal kawasan Pulau Ubin ini. Nah katanya banyak hal menarik yang dapat ditemui di pulau yang kini menjadi kawasan konservasi alam Indistar Lovers. Seperti Celestial Resort yang menawarkan beragam aktivitas outdoor dan olahraga air. Hingga Cek Jawa yang di dalamnya terdapat beragam ekosistem flora dan fauna langkah. Namun saya memilih perjalanan singkat menembus hutan menuju taman yang di dalamnya terdapat tanaman-tanaman sejuta manfaat. Kita lihat ya, kira ada apa aja di dalam sini. Konon sejarahnya, beragam tanaman ini menjadi pakanan utama yang hingga kini digunakan penduduk lokal Pulau Ubin sebagai bumbu makanan dan juga racikan pengobatan herbal. Hutan mangrove dan kolam bunga teratai pun menjadi pemandangan langka yang membentang luas di Pulau Ubin. Pantas saja, keunikan alam yang alami ini menjadi salah satu surga bagi para pemburu gambar. Dan tentu saya pun tak mau melewatkan momen ini dengan berselfie pastinya. Nah, untuk melengkapi perjalanan saya kali ini, saya pun menyempatkan diri untuk berkeliling dengan menyewa sebuah sepeda. Saya pun menamatkan sisa perjalanan saya menikmati pesona pedesaan. Melewati jalan berkelok-kelok dari medan jalan beraspal hingga tanah berundak yang penuh dengan tikungan. Akhirnya, itu dia tadi perjalanan saya keliling Pulau Ubin. Jadi, untuk kalian yang masih bingung mau liburan kemana, tempat ini menjadi salah satu pilihan yang cocok banget untuk kalian yang suka berpetualang. Jadi, sampai ketemu di petualang selanjutnya. So, jangan mengaku urban traveler kalau belum menginjakan kaki petualang kalian di Pulau Ubin ini ya, star lovers!